Hai assalamualaikum sobat sobat putian ini adalah video pilot jadi sambil nyetir sambil Hai bahas topik tertentu yang pengen gua bahas ini baru balik dari daerah pondok Indah ke Bogor jalanannya panjang estimasi waktunya satu setengah jam jadi kita bisa gua bisa ngomong apapun yang pengen gua ngomongkan di pilot ini ini gua pengen ngomong tentang open source software kenapa open source software karena selama kurang lebih dari dua ribu lima dari 2006 dari 2006 itu sudah menjadi sumber materi buah kenalnya dari lebih awal lagi dari mungkin sejak SMA kita lihat-lihat dari majalah info Linux buku-buku Linux eh karangan Pak Ono tahun 98 ya sekitar tahun ini oke jadi open source itu apa open source itu open source open source software itu software yang kode sumbernya terbuka kode sumbernya terbuka lawannya open source itu itu proprietary software jadi soft code nya ditutup ada dua hal yang harus kita pahami pertama adalah hak cipta yang kedua adalah lisensi hak cipta hak cipta hak cipta itu nempel di eee nempel di software nempel di siapa yang bikin software itu bisa individu bisa juga satu organisasi eee hak cipta bisa di serahkan dari satu individu ke satu organisasi yang asumsinya adalah organisasi itu meng-hire meng-hire sorry kejalanan ya antok nih akhir tapi seperti bergelombang bergelombang jadi hak cipta itu di eee bisa dibikin eee suatu software bisa dibikin oleh satu orang atau satu tim tapi secara hak cipta dia disebut eee sebagai eee hak cipta satu organisasi misalkan satu perusahaan gitu ya oke selesai hak cipta gak bisa diganggu gugat bahwa setiap software yang dirilis itu pasti ada penciptanya baik itu individu ataupun satu organisasi nah berikutnya adalah software kalau software itu dipakai software itu akan dipakai oleh user maka disitulah berlaku yang namanya lisensi jadi lisensi ini adalah izin izin penggunaan software yang sudah dibuat jadi kalau hak cipta itu berkaitan dengan produsennya pembuatnya lisensi berkaitan dengan pengguna nah tadi seperti di awal gua bilang ada dua lisensi secara umum lisensi terbuka itu namanya open source software dan lisensi tertutup itu proprietary software sebelumnya sebelumnya sebelum ada open source software itu ada beberapa istilah beberapa perjuangan namanya free software free nya ini bukan gratis tapi free nya meriver ke kebebasan atau kemerdekaan jadi free software itu adalah software merdeka atau software bebas tapi pergerakannya kalau free software itu arahnya ke ideologi idealisme gitu sementara kalau ke arah bisnis itu itu istilah yang sering dipakai adalah open source software nah ciri-cirinya apa aja open source software open source software itu cirinya pertama terdapat source code terdapat kode sumber software nya yang bisa diakses oleh publik jadi tanpa tanpa terkecuali mau dia ngerti mau dia gak ngerti mau dia orang miskin mau orang kaya mau dia kulit putih ataupun kulit Asia itu harus punya akses ke source code itu yang betul dari source code itu kita bisa pelajari kita bisa adopsi kita bisa copy lalu lalu nanti copy nya harus bagaimana itu juga tergantung ketentuannya lagi karena lisensi open source itu wujudnya banyak sekali tapi tapi secara umum dia harus ada source code nya harus bisa harus terbuka harus bisa diakses publik harus bisa siapapun bisa akses yang kedua yang kedua kalau kita mau pakai software kita gak harus punya izin kita gak harus minta izin ke pemiliknya ke pembuatnya jadi kalau mau pakai yaudah pakai aja gak usah minta izin nah perbandingannya kalau di proprietary software itu pertama source code nya gak ada tertutup hanya bisa diakses oleh pembuatnya jadi publik tidak dapat mengakses source code yang kedua kalau kita mau pakai kita harus minta izin kepada pembuatnya makanya si pembuat proprietary software selalu secara umum itu tegas sekali gitu ya tegas sekali menyampaikan kesetakatan izin pengguna akhir atau kita sebutnya end user license agreement itu tegas dan itu harusnya kita baca baik-baik jadi gimana cara pakainya skopnya sampai mana apakah kita diizinkan modifikasi apakah software bisa bisa dipakai buat apa saja itu disampaikan di end user license agreement nah minta izin ini itu bisa macam-macam bentuknya bisa dengan kita bayar membeli lisensi itu model bisnis yang umum di proprietary software sedangkan di open source software itu yaudah kita pakai-pakai aja gak usah harus minta izin ke pembuat kemudian gak cuman pakai modifikasi adopsi menduplikasi itu juga kalau di open source software bebas-bebas aja boleh-boleh aja secara umum itu boleh-boleh aja kalau di proprietor proprietary software itu kita bisa dipastikan tidak boleh atau tidak bisa membuat duplikasi meng-copy proprietary software nah itu kira-kira kembarannya detilnya sih di di free software atau di open source inisiatif di genu foundation itu bisa kita lihat bedanya free software sama open source software lalu poin apa yang sebetulnya di di apa di dikampanyekan oleh open source software yang jelas apa sederhananya kalau ke arah idealisme itu free software tapi kalau ke arah bisnis itu open source software nah free software atau open source software itu tidak ada kaitannya sama gratis atau bayar jadi proprietary software bisa dibagikan atau diserahkan ke usernya itu gratis dan sebaliknya open source software itu bisa dibagikan ke penggunanya itu isu bayar jadi bukan isu bayar atau gratis tapi isu tadi terbuka atau tertutup oke kalau gelap ini masih luah ya kakak tadi nah tapi secara umum kita bisa dapatkan open source software ini sebagian besar itu bisa gratis dan sebaliknya proprietary software secara umum itu bayar nah kesan ini yang kayaknya ditangkap oleh sebagian besar orang jadi open source itu gratis padahal memang iya sebagian besar tapi bukan itu poinnya dan itu yang selalu juga disalah artikan bahwa open source software itu jadi barang gratis padahal secara project development itu itu satu software itu bisa miliaran biayanya bisa miliaran bisa triliunan per tahun untuk bayar programmer membuat software membuat salah satu open source software makanya kebanyakan open source software yang bertahan itu adalah yang sponsornya yang pendukungnya kontributornya itu banyak dan sponsor dan disponsori oleh banyak perusahaan dan biasanya itu perusahaan-perusahaan teknologi perusahaan-perusahaan besar juga oke zaman dulu itu selalu proprietary software itu kiblatnya itu microsoft jadi microsoft kemudian open source software itu ya umum banyak lah kalau dulu ada perusahaan ada redhead ada sun microsystem sebelum diakuisisi oleh oracle jadi provider itu microsoft gitu zaman dulu tapi kalau sekarang microsoft sudah banyak mendukung projek-projek open source di dunia termasuk di kernel ini jadi sekarang udah gak isu lagi kelihatannya semua perusahaan besar perusahaan teknologi itu mendukung open source software karena memang segala macam teknologi di dunia ini yang berkaitan dengan software bisa dipastikan itu ada komponen open source software ya jadi microsoft oracle ibm redhead apalagi canonical perusahaan-perusahaan hardware kayak HP Dell perusahaan networking kayak Cisco kayak Juniper itu semuanya adalah sudah jadi bagian komunitas open source software nah kenapa kenapa gue pake open source software dulu sebelum berpenghasilan cukup sebelum berpenghasilan cukup motifnya tentu saja gratis jadi kita kita tidak dipusingkan dengan kalau pake open source software kita tidak dipusingkan dengan urusan lisensi tadi yang harus beli tadi makanya sebetulnya sangat cocok open source software itu dipakai di sekolah gitu sekolah itu bukan organisasi profit sekolah itu organisasi edukasi dan pertama keuntungannya kalau kita pakai kalau kita pakai open source software di sekolah pertama tadi kita tidak repot sama urusan lisensi yang kedua mempelajari open source software itu itu lebih lebih leluasa karena segala macam ada gitu termasuk sampai ke source code nya kalau mau mengadopsi bikin baru bikin tiruan misalkan itu dimungkinkan karena source code nya ada jadi bukan berarti kita tidak boleh atau tidak bisa mempelajari proprietary software Microsoft Office sampai sekarang proprietary software tapi kan aplikasi Office yang lisensinya open juga ada library office dan itu udah bagus banget apa ya yang proper kayaknya sekarang semua hal bisa dilakukan dengan open source software gua pakai linux dan open source software lainnya itu sejak 2006 dan masih hidup dan bisa dapet duit oke taruh lah taruh lah lu bukan orang IT taruh lah lu bukan orang IT lu perlunya apa sih browsing internet ada google chrome google chrome itu open ada versi yang open nya itu chromium google chrome sendiri bisa di install di linux firefox jelas itu open source software linux mail client ada ada thunderbird desktop pilihan desktop ada banyak mau tampilan kayak windows atau tampilan kayak macOS ngomong-ngomong macOS itu proprietary software cuman dia gak gak diserang sebagai perusahaan proprietary software yang apa yang cahat gitu oleh para pendukung open source software karena karena karisma bill gates eh sorry karena karisma steve job sementara bill gates jadi orang terkaya di dunia sempat jadi orang terkaya di dunia terus jadi kayak dibenci gitu padahal sah-sah aja bisnisnya bill gates itu bisnis yang sah-sah juga bisnis proprietary software jadi balik lagi tadi di sekolah idealnya pakai open source software karena gue pakai juga karena pertanyaan gratis yang kedua karena sekarang kenapa pakai open source software karena 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 udah dapet duit dari situ pakai komponen untuk kebutuhan apapun mulai dari stop mulai dari handset mulai dari apa handphone android android juga terbuka sampai ke apa sih komputasi spesifik gitu untuk apa sekarang scientific big data container machine learning artificial intelligence dan lain-lain itu semua pakai open source software bisa semuanya bisa memanfaatkan open source software karena pemain-pemainnya juga pemain-pemain yang berkontribusi atau yang terlibat dalam pengembangan open source software itu ya perusahaan-perusahaan besar juga gitu gitu dan sekarang ya dikerjaan di laptop pribadi atau laptop kantor itu ya pakai open source software dan gue termasuk yang menyarankan atau bisa kita punya kekuatan gitu mewajibkan untuk mitra kerja kita pakai open source software oke terus gimana sih bisnis di bisnis di open source software bisnis open source software software itu bukan bisnis menjual software karena pernah ada yang bilang software itu sekarang memang nilainya 0 gitu makanya sekarang juga cara lain cara lain bisnis software adalah membuatnya menjadi service menjadi cloud jadi bisnis di open source software itu bukan bisnis jual software tapi bisnis jual skill jual talent yang dijual adalah support jadi dukungan teknis gimana cara kita pakai software itu supaya lancar gitu supaya penggunanya bisa pakai dibantuin itu bisnisnya bisnis support bisa juga bisnisnya bisnis training jangankan di open source software di proprietary software aja kalau kita pakai software baru atau ya software yang bener-bener baru atau software yang tersinya dinaikkan tersi terbaru gitu kita pasti perlu training gitu nah di open source software juga gitu training itu salah satu model bisnis jadi orang mau pakai tapi gak bisa ya ya training dulu belajar dulu nah itu bisnisnya muncul kemudian model bisnis lain adalah model kustomisasi jadi bisa hampir setiap organisasi itu kebutuhannya spesifik perusahaan misalkan itu beda-beda proses bisnisnya beda dagangannya beda dan itu biasanya perlu disesuaikan software itu supaya sesuai dengan kebutuhan di masing-masing organisasi maka perlu disesuaikan nah jasa untuk menyesuaikan itu artinya perlu dimodifikasi itu menjadi bisnis di open source software kalau yang modelnya support kayak redhead dia modelnya subscription terus kayak mysql itu juga subscription jadi dia rilis dua versi yang community edition sama yang enterprise kalau enterprise berarti kita harus subscription yang community berarti bukan berarti yang community gak bisa dipakai di production gak bisa dipakai di enterprise bisa juga cuman asumsinya kita bisa handle sendiri urusan teknikalnya perusahaan itu bisa handle sendiri perusahaan itu bisa punya talent yang bisa kalau ada isu ya bisa berbaiki tapi kalau gak ada ya ada pilihan pakai yang enterprise yang kita dapat support dari dari si produsennya produsen software yang biasa nah kenapa anda-anda semua kenapa lu semua harus juga pada open source software pertama kalau laptop atau desktop itu bajakan semua pilihannya ya beli beli software yang asli atau ya pakai open source software aja gitu yang kedua kalau lu peduli tentang security ya jadi di orang tuh berpikirnya kalau dia terbuka berarti gak aman justru terbalik kita bisa memastikan bahwa itu aman kalau terbuka kalau tertutup justru kita gak tahu kita gak tahu jadi aman itu jadi cuman versinya si produsen software tapi kalau terbuka aman itu jadi bisa jadi versi publik gitu kalau kalau ada dua gembok satu gembok itu kita gak tahu cara bikinnya satu gembok lagi kita paham cara bikinnya bisa dipelajari cara bikin nah yang yang open gembok ini itu kalau kita tahu bahwa ada kemungkinan gembok ini masih bisa dibobol maka kita bisa perbaiki atau kita ngasih tahu ke produsennya bahwa gembok ini masih bisa dibobol gitu beda dengan yang proprietor yang tertutup gembok yang cara bikinnya tertutup itu kita gak tahu kita apakah si gembok itu betulan aman gitu ya atau karena versi amannya itu ya cuman si pembuatnya aja yang tahu publik publik gak tahu nah jangan-jangan di gembok itu ada penyadapnya di dalamnya kita juga gak tahu jadi kalau peduli tentang security sebetulnya open source software itu lebih lebih pas lebih secure kelemahannya apa open source software kelemahannya sih gak populer setidaknya dulu kalau sekarang udah makin populer kalau sekarang sih di level desktop kalau ya di level desktop tapi kan sekarang semua orang pakai Android Android itu juga komponennya banyak komponen open source software jadi jadi ya oke kalau ada oke itu dulu yang kepikiran bahasannya kalau ada pertanyaan tentang open source software atau ada yang pernyataan yang salah silahkan di diperbaiki di kasih feedback di komentar kita tadi gak pakai apa gak pakai coret-coretan dulu mau ngedrak dulu ngomong apa gitu jadi yaudah langsung langsung rekam aja video ini gak tahu mungkin ada video berikutnya nanti kalau moodnya lagi oke dah assalamualaikum